Halo, ketemu lagi dengan saya, Anggita Rahmi Hafsari MSI, dosen jurusan biologi UIN Sundan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurva pertumbuhan mikroba. Kita masuk ke fase yang pertama dari kurva pertumbuhan mikroba, yaitu fase adaptasi. Nah, ketika populasi mikroba diinokulasikan ke dalam medium pertumbuhan yang baru, pertumbuhan itu biasanya tidak langsung dimulai, tapi harus nunggu dulu beberapa saat. Nah, waktu tunggu itu dinamakan fase lag. Nah, lama tidaknya fase lag itu tergantung dari mana si kultur itu didapat dan si kondisi dari media pertumbuhan itu. Jika kultur mikroba itu didapatnya dari fase eksponensial, maka fase adaptasi bisa dihindari. Jadi, bisa masuk ke fase eksponensial atau fase perbanyakan. Nah, tapi dengan syarat, jika sel di media lama dalam kondisi fase perbanyakan, jadi, ketika dimasukkan ke dalam media yang baru, ya, dia bisa langsung masuk ke fase eksponensial dengan catatan komposisinya sama dengan media yang lama. Tapi, kalau misalnya diambil dari fase stasioner dan kemudian dipindahkan ke media yang baru, maka sel atau populasi mikroba itu akan masuk ke dalam fase adaptasi terlebih dahulu. Nah, kenapa harus masuk ke dalam fase adaptasi? Karena sel membutuhkan waktu untuk merakit enzim yang baru, terus kemudian dibutuhkan juga waktu untuk pemulihan terhadap metabolit yang bersifat toksik, ya, yang ada pada fase stasioner. Contohnya itu adalah asam, alkohol, dan basa. Jadi, dibersihkan dulu. Nah, fase lak juga bisa terjadi jika inokulum itu mengandung sel-sel yang sudah rusak, tapi belum sampai mati. Nah, jadi sel mikroba itu membutuhkan waktu dulu untuk memperbaiki selnya yang rusak. Nah, kerusakan ini bisa terjadi akibat pemanasan, radiasi, ataupun zat-zat toksik yang tadi saya sebutkan. Fase lak juga bisa terjadi pada populasi yang diinokulasikan dari kultur yang kaya medium ke kultur yang miskin, sorry, dari kultur yang kaya nutrisi ke kultur yang miskin nutrisi. Ya, jadi, si selnya harus beradaptasi dulu dengan membentuk enzim yang baru, gitu. Ya, yang tidak terdapat pada medium yang sebelumnya. Kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase eksponensial. Fase eksponensial bisa terjadi ketika sel memperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhannya, seperti nutrisi yang cukup, terbentuknya enzim, ya, suhu yang cocok, gitu. Nah, jika kondisi ideal tersebut sudah tercapai, maka sel akan melakukan proses pembelahan. Proses pembelahan sel ini dari 1 jadi 2 sel, jadi 3 sel, dan seterusnya sampai batas tertentu. Nah, karena proses pembelahan sel ini merupakan persamaan eksponensial, maka fase ini disebut fase eksponensial. Pada fase eksponensial, ini adalah fase yang paling sehat di antara semua fase. Dan di sini sangat bisa dipanen enzim atau komponen-komponen sel yang lain. Laju pertumbuhan dari mikroba itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, seperti suhu, komposisi dari kultur medium, dan juga karakter genetik dari mikroba itu sendiri. Secara umum, prokaryot itu tumbuh lebih cepat daripada mikroba ekaryot, dan ekaryot yang ukurannya lebih kecil itu melaju atau tumbuh lebih cepat daripada mikroba ekaryot yang ukurannya lebih besar. Kita masuk ke fase stasioner, yaitu fase ketiga dari fase pertumbuhan dari mikroba. Bisa dilihat di grafik kalau fase stasioner itu garisnya itu lurus, itu artinya bahwa mikroba tidak melakukan proses pertumbuhan lagi. Nah, atau pembelahan sel. Kenapa bakteri atau mikroba tidak melakukan pembelahan sel pada fase ini? Itu alasannya itu yang pertama karena nutrien sudah habis. Dan yang kedua itu adanya akumulasi metabolik toksik, contohnya itu adalah alkohol, asam, dan basa. Nah, alkohol ini sebetulnya dihasilkan dari proses fermentasi. Contohnya itu adalah proses pengubahan gula menjadi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Atau proses pengubahan glukosa itu menjadi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus. Nah, yang ketiga itu adanya penurunan kadar oksigen. Nah, penurunan kadar oksigen ini bisa terjadi pada medium yang diinokulasikan oleh bakteri Aerob. Nah, di mana bakteri Aerob itu bisa melakukan proses metabolisme jika terdapat oksigen di dalam lingkungan. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah sel, maka jumlah oksigen yang ada di dalam medium juga akan berkurang. Nah, yang keempat itu adanya penurunan kadar air. Nah, kalau untuk penurunan kadar air itu biasanya dijumpai pada proses pertumbuhan dari fungi. Ya, di mana fungi ini semakin banyak dia tumbuh, maka air atau air yang ada di dalam medium itu akan semakin berkurang. Pada fase statis biasanya sel itu melakukan adaptasi terhadap kondisi yang menguntungkan. Nah, si adaptasi itu sendiri menghasilkan senyawa yang diinginkan oleh manusia. Misalnya, antibiotik ataupun antioksidan. Nah, antibiotik dan antibiotik itu sendiri itu dihasilkan untuk membunuh mikroba lainnya, gitu. Supaya dia sendiri bisa hidup. Kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase kematian. Jadi, jika inkubasi diteruskan setelah populasi masuk ke dalam fase stasioner, sel itu bisa tetap hidup dan meneruskan proses metabolisme, tetapi bisa juga masuk ke fase kematian. Penyebab utama dari kematian sel itu adalah autolisis sel dan penurunan energi seluler. Beberapa bakteri itu mampu bertahan beberapa jam selama fase statis. Yang lainnya itu mampu bertahan hingga harian, mingguan, bahkan sampai puluhan tahun sebelum masuk ke dalam fase kematian. Kok bisa begitu? Nah, kenapa bisa begitu? Karena sel mikroba itu mengubah selnya menjadi spora. Baiklah, kita sudah selesai membahas tentang 4 fase turfa pertumbuhan pada mikroba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.